Halo sahabat PU kembali di channel Nugro PU channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah kali ini saya sedang berada di proyek Jakarta Pusat kita akan membahas tentang seluf di depan ini ada sebuah alat potong besi ya ini namanya cutting well sahabat PU mereknya martek ya ini eh sebelumnya saya juga sudah mereview tentang alat ini ya ini alat yang kita gunakan untuk potong-potong besi kemudian di proyek kita kali ini mau buat rumah tinggal dua lantai kemudian berhubung proyeknya baru mau mulai sekarang sedang berlangsung pekerjaan struktur ya pekerjaan struktur bagian bawah dan juga pekerjaan galian sebelumnya saya sudah order untuk kebetulan besi strukturnya itu kita pakai diameter 13 semua sama tuh tuh sama tuh ya ya kan yang sebagian sudah kami potong-potong ya dan di depan itu adalah sisanya nanti akan kita pergunakan untuk sambungan 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 sama tuh kemudian di depan itu adalah rangkaian fondasi footplot atau pembersihan fondasi footplot yang udah selesai kita tinggal menempatkan pada posinya saja kemudian di depan itu adalah tulangan bagel untuk kolom slow ya juga sudah kita persiapkan kemudian di depan ini ini adalah begesting atau cetakan untuk konstruksi kolom dan juga slow ya kemudian untuk tulangan utamanya kita pakai diameter 13 ulir semua kemudian untuk tulangan baginya atau tulangan bagelnya kita pakai besi diameter 8 polos di depan ini ini sudah terlihat sebuah rangkaian pembersihan untuk slow ya kan ini ukuran jadinya nanti adalah 20 kali 40 cm sahabatku ya kan dengan sebuah eh susunan besi yang seperti ini ya jadi tiga ada di atas dan tiga ada di bawah sahabatku jangan kebalik kalau untuk konstruksi slow dan juga konstruksi balok adalah seperti ini ya kemudian seperempat bentangnya ini kita pakai jarak 15 cm ya untuk bekelnya 15 15 15 15 ya kemudian yang di tengahnya ini ini kita pakai jarak 20-an 20 20 20 20 20 kemudian pada bagian ujung ya itu kita juga pakai jarak 15 15 15 15 cm tidak lupa pada bagian ujungnya dihub seperti ini atau ditekuk besinya oke sahabatku ini adalah rangkaian tulangan ya saya akan melihatkan kepada sahabatku semua rangkaian tulangan yang sudah terpasang di lokasinya kebetulan ini adalah rumah satu lantai sebelumnya yang akan kita dijikan rumah dua lantai di dalam sini sahabatku itu sudah tertanam fondasi footplug sebelumnya kita gali kemudian kita tanam kemudian kita cor fondasi footplug yang berukuran 60 kali 60 kemudian di atasnya ini adalah kolom semi struktur kemudian ini pembesian untuk slownya ukurannya 20 kali 40 nanti jadinya kemudian pembesiannya pakai D13 semua tiga di atas dan tiga di bawah kemudian untuk bagiannya pakai diameter delapan ya Nah lalu kenapa kok ini tulangan slownya dia tidak digali dulu yang gitu ya Nah rencana nanti di proyek kita kali ini akan ada peninggian elevasi lantai 80 cm sobatnya ya jadi kita tidak perlu menggali untuk struktur slow kita ini nah nanti di dalamnya sini ya karena ini tidak digali dia akan kita timbun akan kita uruk kemudian kita screening lantainya ya karena dia akan kita ada penaikan elevasi kurang lebih 80 cm dari lantai existingnya ini ya gitu kemudian kita juga menerapkan sebuah sistem baru untuk pembuatan begestingnya kita tidak pakai kayu kaso semuanya tapi beberapa kita pakai bajaringan seperti ini tuh lihat sahabat PO yang bagian dalam ini tetap kita pakai triplek yang 9 mm namun untuk perkuatannya kita tidak pakai kaso tapi pakai kanal C bajaringan seperti ini karena pakai bajaringan tentu kita skrup menggunakan skrup bajaringan ini bisa kita pakai untuk konstruksi selain slof ya ini slow sudah terkait dengan kolom-kolom struktur nah karena ada peninggian lantai nantinya ini tanah-tanah uruk ya tanah-tanah urukan kita sengaja taruh di lokasi nanti akan kita padatkan pada bagian ujung itu sloof yang besar sudah kita terapkan juga begitu juga dengan fondasi cakar ayamnya bagian ujung itu sudah sudah kita cor cakar ayam dibawahnya nah nanti untuk ukuran kolomnya ukuran kolomnya adalah 15 x 50 cm gede banget sahabat PO ya kan di dalamnya sudah tertanam fondasi footplot dengan ukuran 1 m x 1 m x 30 cm ini sloofnya sudah tertanam ini sedang berlangsung perakitan tulangan bagel dengan tulangan utamanya dengan menggunakan bendrat ya jadi sloofnya berada di atas lantai utama existing karena nanti akan ada peninggian elevasi lantai oke ini adalah konstruksi degesting dan juga rangkaian tulangan sloof beton bertulang ya ini sahabat PO nanti ini jadinya adalah 20 cm selimut betonnya 2,5 cm kemudian tulangannya 15 cm selimut beton bagian sini 2,5 cm lagi di bawah sini juga sudah kita cork fondasi footplotnya ini rangkaian bergasing kami ya jadi kita kombinasi antara triplex 9mm kemudian berjaringan dan juga kayu kasu ini untuk besi besi kolomnya nanti kita juga sudah potong-potong ya ini besi D13 semuanya sudah kita potong-potong tinggal nanti kita terapkan pada lokasinya ini bangunan existing ya nanti beberapa yang kita manfaatkan lagi beberapa akan kita bongkar kemudian kita jadikan timbunan untuk meninggikan elevasi lantai di lantai satu kita ini sambungannya ya sahabat PU ya pada bagian ujung jangan lupa ditekuk seperti ini nah kalau untuk bagel yang ini bagel kolom ini ini hanya sifatnya sementara untuk menahan tulangan utamanya ini supaya tidak geser-geser nanti tentu bagelnya akan lebih rapat dari ini ya ini sementara sahabat PU ini sudah siap cor sudah siap cor nanti kita akan cor dengan menggunakan material saya ini jarak bagelnya adalah 15 cm pada tepi sisi kiri dan juga tepi sisi kanan yang bagian tengahnya ini atau bagian lapangannya ini kita pakai jarak 20 cm oke sahabat PU saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan bahasan sloof beton bertulang untuk rumah tinggal dua lantai bagi sahabat PU yang mau bangun rumah atau mau renovasi rumah silahkan hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini kemudian yang mau berdiskusi tentemkan di kolom komentar yang belum subscribe silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya karena kami akan dibagi video setiap hari terima kasih sahabat PU kita ketemu di konten berikutnya selesai dan dan selesai Terima kasih.